Awal muncul, kemudian aku riak, kemudian mulai melakukan informasi, kemudian bugata. Ini pemicunya apa sih? Kepada rute Pak Purwono, Pak Purwono, saya bilang krakat Tepusku kasih untung apa? Beliau bilang sih nggak pernah kasih untung. Nah terus kita patungan GV dengan modal saham sejati besar, buat apa kalau dikasih untung? Tidak terpenuhi dan tidak berjalan karena ada persoalan-persoalan teknis tadi itu yang dibilang Pak Ketua tadi. Nah jadi teori ekonomi makro di sini nggak berjalan. Kementerian Keuangan, kemudian apa namanya, masuk krakat Tepus. Lakukan pengawasan dong, kita punya saham nih di perusahaan yang dikelola orang lain, masa kita nggak melakukan pengawasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Waalaikumsalam. Sekarang saya Agung Yulianto Wibowo, kontenmanager tribun Banten.com berada di ruang ketua PP Al-Khoyrah Kota Silegon yang berada di lingkungan penelitian Al-Khoryah, jahat Al-Khoryah. Nah baru-baru ini agak rame di media juga soal gugatan Al-Khoryah terhadap krakatau POSKO dan beberapa pihak yang betul tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ini agak seru ini, Al-Khoryah sudah memasukkan gugatan 5 Juli ke pengadilan Negeri Serang. Betul, betul Pak. Pergugatnya adalah Krakatau POSKO. Iya. Kenapa mengugat Krakatau POSKO Pak? Ya, jadi saya ingin sampaikan dulu ya dari awal. Krakatau POSKO itu kan perusahaan yang mengelola saham, patungan, atau joint venture lah istilahnya. Antara PT Krakatau Steel dengan POSKO Korea. Yang sekarang itu sahamnya sudah masing-masing 50%. Namun belakangan kita menganalisa banyak berbagai persoalan yang mungkin ini perlu disikapi serius. Karena menyangkut kedaulatan industri baja nasional. Termasuk juga menyangkut keuntungan dan kerugian negara. Jadi yang pertama bermula, kan Krakatau POSKO itu dibangun tahun 2011. Kick off-nya itu pembangunan tahun 2011. Tapi kemudian kita melihat dalam amdal dokumen, itu ternyata izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah waktu itu, izin persetujuan lingkungannya, tanggal 5 Januari 2012. Satu tahun setelahnya. Iya, artinya apa? Perusahaan itu sudah dibangun sebelum adanya izin. Duga kan begitu ya. Nah ini tentu kan ada aturan. Yang namanya investasi itu penting buat pertumbuhan ekonomi nasional ya. Kita sepakat itu. Tapi berlaku kan syarat ketentuan buat investasi. Kepastian hukum, kemudian keseimbangan, keadilan, transformasi teknologi, akuntabilitas. Itu kan semua diatur dalam undang-undang nomor 25 tentang investasi ya. Kemudian yang kedua, Krakatau POSKO itu dibangun di atas lahan 360 hektare kurang lebih. Nah awal di dokumen amdal itu dibangun konstruksi luasnya 15 hektare. Tahun 2011 nih. Selesai tahun 2014. Nah ternyata diduga dari 2014 sampai dengan tahun 2019, luasnya itu bukan lagi 15 hektare. Tapi luasnya itu sudah mencapai perkiraan 130 hektare. Nah kita lihat karena ini menyangkut daerah. Kan namanya PBB itu kan potensi pendapatan daerah. Nah ternyata pajak yang dibayarkan, terutama pajak bangunan konstruksi, kan dalam PBB itu ada dua komponen Pak. Pajak lahan, itu pajak bumi namanya. Kemudian pajak bangunan. Pajak bangunan itu meliputi konstruksi jalan dan sebagainya yang menyangkut konstruksi itu pajak bangunan. Nah itu dibayarkan tidak sesuai dengan luas aktual di lapangan. Nah sehingga diduga hampir lebih dari 30 miliar daerah punya kerugian. Potensinya gitu kan. Dan ini potensi, apa namanya, dugaan kerugian daerah ini kan menyangkut kerugian masyarakat. Dari mana? Dari berkurangnya PAD kan? PAD Kota Cilegon. Karena PBB itu merupakan sektor pendapatan daerah dari PAD Cilegon. Nah itu yang kedua. Dan itu kita sampaikan di hearing DPR. Dan memang diakui juga oleh instansi terkait yang menyatakan dalam berita itu disampaikan bahwa ada memang yang tidak belum dibayarkan semua oleh Rakata Pusko. Nah ini aspek akuntabilitas dari prinsip dan asas investasi yang diatur Undang-Undang-Undang 25 berarti kan tidak dijalankan Pak. Ya kan? Kepastian hukumnya tidak dijalankan. Akuntabilitasnya tidak dijalankan. Nah kemudian yang ketiga. Krakata Steel ini kan industri baja BUMN ya. Punya negara. Yang seharusnya kan memberikan keuntungan, dividen kepada negara ya. Nah tapi pada pelaksanaannya sejak Rakata Pusko berdiri dan berproduksi tahun 2024 berdiri 2011 kemudian berproduksi 2014. Sampai saat ini berdasarkan pengakuan yang saya tanyakan, jadi bukan KS cerita ke saya, tapi saya menanyakan ke Direktur KS. Kepada dirutnya Pak Purwono. Pak Purwono, saya bilang Kakata Pusko kasih untung apa? Beliau bilang sih nggak pernah kasih untung. Nah terus kita patungan GV dengan modal saham segitu besar, buat apa kalau dikasih untung? Ya kan? Paling tidak kan yang namanya kerjasama itu ada keuntungan yang dibagi gitu ya. Bukan bagi rugi gitu loh. Jadi bagi keuntungan, yang keuntungannya itu karena ini Krakata Steel adalah merupakan BUMN, Badan Usaha Menyik Negara. Maka implikasinya kan keuntungan terhadap dividen terhadap negara. Kan gitu. Itu kan idealnya Pak. Nah tapi ini puluhan tahun dengan berbagai alasan lah, baja impor lah, kemudian covid lah ini dan itu. Ya kalau barangnya habis kenapa rugi gitu kan pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kalau rugi kenapa diterusin kan gitu. Ya jadi saya kira ini apa namanya persoalan yang ketiga ya. Kemudian yang kita kaji nih. Kenapa sih mereka ngaku rugi? Ternyata kita analisa setelah sekian lama potensi ekonomi bisnis dan usaha di Krakato Pusko yang lebih dari 30 triliun per tahun itu, itu diduga didominasi dan dicengkram oleh oknum-oknum Korea yang rasis. Saya sebut oknum ya, karena saya tidak ingin mengklaim bahwa ini semua. Oknum-oknum Korea yang rasis, yang mereka menguasai potensi bisnis dan usaha dari sektor operasional dan produksi PT Krakato Pusko. Nah ibaratnya bikin warung dalam tokoh. Jadi tokohnya mau rugi silahkan, yang penting warungnya sudah untung duluan. Dan ini saya analisa ternyata mereka itu tidak ada hubungan dengan GV. Mereka yang oknum rasis Korea di dalam itu, yang diduga oknum rasis Korea itu, bukan anak perusahaan Pusko Korea. Bukan anak perusahaan PT Krakato Steel. Dan bukan anak perusahaan PT Krakato Pusko. Jadi tidak ada hubungan dengan GV. Kita mungkin bisa memaklumi kalau kemudian yang GV ini antara Krakato Steel dengan Pusko, kemudian turunannya kan ikut GV, nah ini mungkin kita bisa memaklumi lah. Dan itu saya kira masih mendekati ideal. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan GV, terus mereka itu apa bisa menguasai itu di dalam? Dan tentunya banyak juga, bukan rahasia umum lah. Diduga banyak diskriminasi terhadap pengusaha daerah, pengusaha pribumi, bahwa pengusaha pribumi itu sulit mendapatkan akses informasi. Atau dikasih kontrak-kontrak tapi yang sifatnya tulang belulang. Sudah punya kontrak, harganya diturunkan. Sudah punya kontrak, harganya diturunkan, mereka punya pekerjaan, dicari kesalahan. Sampai diputus kontrak. Sampai kemudian diganti lagi oleh oknum-oknum Korea yang rasis itu. Tapi sebelum gugatan itu di... Apakah kemudian di Al-Korea tadi sudah melakukan upaya ini? Saya sudah menyampaikan dua kali somasi. Ya, artinya menegur mereka. Mengingatkan mereka dan somasi ini sampai juga informasinya kepada komisaris. Itu kan ada Silmi Karim komisaris. Kemudian ke Menteri BUMN, saya sampaikan juga. Setiap perkembangan berita, saya sampaikan juga. Kita berharap ini direspon. Karena apa? Ini bukan buat kepentingan orang per orang. Tapi ini kepentingan bangsa dan negara, Pak. Ya, karena apa? Karena baja itu kan parameter industri strategis. Buat sebuah negara itu kan menyangkut pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Nah, kita harap ini direspon. Nah, harapan kita apa? Harapan kita itu coba dilakukan evaluasi lah terhadap GV itu. Selama ini siapa yang melakukan pengawasan? BPK nggak masuk? KPK nggak masuk? Ya. BPKP nggak masuk? Tadi sudah disebutkan juga ikut pergugat itu, Pak. Ya, kita libatkan turut-terugat supaya lakukan pengawasan nih. Kemudian puter-gugat KPK di antaranya. Ya, KPK. Kemudian BPK, BPKP, BPATK, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan gitu ya. Kemudian, apa namanya, termasuk Kelakatan Steel. Lakukan pengawasan dong. Kan kita punya saham nih. Di perusahaan yang dikelola orang lain, masa kita nggak melakukan pengawasan? Sampai kemudian kita tinggal tahu rugi doang. Kan perlu tahu ruginya dari mana nih. Nah, setelah saya analisa ruginya sementara dari itu. Nah, belum lagi persoan lain. Misalkan dugaan penyelundupan. Ada penyelundupan, dugaan penyelundupan mesin SPM itu kan. Skin pass mill. Nilainya kurang lebih 10,8 juta US dollar. Nah, ini pengawasan pemerintah sampai di mana gitu kan. Kita tahu, umur kita lagi gencar untuk mengkonter barang-barang impor. Tapi di sisi lain, diduga ada barang impor yang saya bilang mesin rongsok lah. Mesin rongsok masuk ke dalam negeri gitu kan. Digunakan oleh pabrik baja yang sifatnya pabrik baja itu pabrik baja besar, bukan pabrik baja ini. Nah, indikator lainnya apa? Saya sudah konfirmasi, ya diduga ada karyawan yang pernah dipecat karena peristiwa persoalan tersebut. Dan itu warga Indonesia. Jangan-jangan misalkan warga Indonesia ini jadi korban. Kemudian ketika ada masalah, nggak dibelain gitu ya. Tapi ini perbuatannya bukan perbuatan warga Indonesia sesungguhnya. Karena sulit juga lah mendatangkan orang Indonesia ini berhubungan dengan posko langsung di Korea sana. Dan mesin itu diduga mesin bekas pabrik posko di sana. Tahun pembuatan itu kurang lebih tahun 2007. Datang itu perkiraan di bulan Juli tahun 2020. Dan sekarang mesin itu masih ada. Digunakan di KSM. KSM 2. Oke Pak, tapi kan awal muncul kemudian artoriah kemudian mulai melakukan somasi, terus kemudian budata. Ini pemicunya apa sebenarnya? Ketidakadilan Pak. Termasuk prinsip dan asas investasi yang diduga dilanggar dan tidak dijalankan. Kan saya bilang tadi, investasi sepakat kita perlu. Kita ini nasional ini perlu investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Kita sepakat. Tapi bukan berarti. Aturan kan dilabrak. Aturan semua, kita warga negara saja patuh terhadap ketentuan. Masa orang lain investasi di sini yang nabrak-nabrak aturan kan gitu. Nah, di samping itu, kita kepengen, terserang tetap dihatikan, kita kepengen Indonesia itu punya industri baja yang patut dibagangkan. Kalau dulu kan kerekatau still. Nah, sekarang kerekatau still berharap dari investasi di KP itu, itu kan menjadi semakin kuat. Tapi kalau dalam posisi seperti ini dilemahkan gitu kan, keuntungannya tidak diberikan. Kemudian di sesi perjualan juga ternyata, bukan kerekatau still, tapi kerekatau posko. Nah, terus kedaulatan bajan nasional kita di mana? Oke, tapi yang ini dari sisi misalnya tadi, indikasi atau dugaan izin misalnya, apakah hanya terjadi di kerekatau posko atau misalnya di industri lain? Bisa jadi ini fenomena gunung es. Ini hanya contoh saja kan, termasuk soal izin tadi, termasuk soal dugaan manipulasi pajak daerah tadi. Bisa jadi, itu terjadi juga di industri lain. Tapi yang kita dapati datanya itu di kerekatau posko. Dan itu ketika hearing, mereka tidak diberikan kapasitas untuk menjawab. Ketika hearing di DPRD Banten, Cilogon. Kemudian ketika hearing di DPRD Banten, juga mereka tidak bisa menjawab. Akhirnya kita konfirmasi kepada istansi terkait, dan istansi terkait menyatakan bahwa memang ada yang belum dibayar. Dan itu jumlahnya besar. Ya kan masyarakat Cilogon dirugikan, Pak. Itu kan potensi PA di Cilogon. Kalau sekarang daerah dirugikan, Krakatau still dirugikan misalkan. Kemudian negara juga tidak dapat divisa dirugikan. Terus buat apa investasi kerjaan itu? Kan keuntungan kan buat bangsa kita, bukan buat bangsa yang lain kan? Jadi Al-Khariah ini sebagai perugat ya? Ya kita concern lah untuk memperjuangan keadilan. Keadilan buat siapa? Bukan buat Al-Khariah, tapi buat bangsa Indonesia lah. Masa depan kita. Sebelum ini pernah melakukan hal suruh, Pak? Enggak, kita cuma kirim semasi ke Rato Pusku. Iya Rato Pusku ya. Pokoknya, ya siapapun itulah gitu ya. Kalau aturan dirabak, ya kita luruskan lah. Ya tapi kalau diluruskan susah, ya kita upayalah berjuang semaksimal mungkin ya. Ya tentunya dengan konsekuensi lah. Ada yang ngancam lah segala macem inilah. Ya saya bilang itu bumbu lah. Sudah diperasakan dulu? Sudah. Gara-gara ini? Iya, sudah. Sudah ya. Ya halus lah. Tapi ya begitulah gitu ya. Ya biasa aja lah namanya berjuang. Oke, mungkin jadwal sedang pertama di PN Serang? Rencana tanggal 8 besok, Pak. Ya itu perkaranya nomor 95. Ya itu baru disedangkan besok di PN Serang. Masuk ke wilayah perdata. Nah tapi kita menghendaki dalam begugatan itu. Selama proses perdata berjalan, itu kita minta pihak para turut-turugat melakukan pemeriksaan dan pengawasan di luar perkara itu. Ya KPK jangan diem aja dong. Ini negara nggak untung, negara rugi. Terus industri baja itu kan parameter pertahanan keamanan negara, Pak. Kalau industri baja kita dikuasai asing, gimana ceritanya gitu ya. Berarti udah siap semua ya tim kuasa hukum dan... Insyaallah lah. Insyaallah ya. Kan mungkin perjalannya agak panjang nih. Panjang. Namanya berjuang lah, ada yang cepat lah. Artinya kira-kira Korea itu dengan adanya proses gugatan kemudian inginnya menghasilkan apa namanya kira-kira? Ya, pastikan itu endingnya kan. Kita berharap potensi ekonomi di Krakato-Posko itu dilakukan secara proporsional. Ya, kalau saham KS 50, POSKO Korea 50 persen sahamnya dibagi lah. 50-50. Dengan siapa dibaginya? Dengan KS. Sebagai pemegang sebagian saham kan. Nah, kemudian yang sekarang terjadi ini kan anak perusahaan Krakato-Posko juga bukan. Anak perusahaan POSKO Korea juga bukan. Anak perusahaan KS juga bukan. Gitu. Terus siapa mereka ini gitu kan? Apa benar lu di dalam kan gitu tuh. Nah, saya berharap ini dibagi secara profesional. Kalau GV-nya di atas misalkan KS dengan POSKO, oke lah. Ke anak perusahaannya bikin masing-masing kebawah. POSKO sahamnya 50, KS 50. Nanti keuntungannya bagi terus kebawah kan. Itu saya kira masih ideal ya. Meskipun di negeri kita sendiri ya. Dan kita nggak usah takut kemudian nanti investor hengkang lah. Pergi dari Indonesia. Enggak lah. Insya Allah enggak lah. Kenapa mereka investasi di sini? Karena mereka melihat potensi pasar dalam negeri. Itu kurang lebih 17-18 juta ton per tahun. Baru terpenuhi sekitar 6 juta ton. Jadi kalau mereka bilang banyak banjir impor segala macem, kalau semuanya dikasihkan ke mereka, emang mereka mampu untuk menuhi kebutuhan produksi dalam negeri? Kan nggak. Jadi itu kedambarannya lah kira-kira. Oke, saya langsung ke... Pak Prof. Ya. Bagaimana kalau soal... Dalam proses pembangunan itu mau tidak mau kita butuh investasi. Itu pasti lah. Investasi. Dan tadi sudah disebutkan bahwa potensi kota Cilegon ini untuk investasi besar itu sangat terbuka. Dan cukup strategis lah. Nah, kehadiran PMA ini kan sebetulnya kita menghendaki ada dua manfaat yang mengikutinya. Pertama, manfaat secara nasional. Dan kedua, manfaat secara regional. Khususnya kota Cilegon. Nah, manfaat secara regional. Kalau nasional, oke lah itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah, sekarang manfaat yang di luar regulasi itu, kita menghendaki ada multiplier effect yang itu berdampak pada ekonomi sosial masyarakat. Pertama, ada multiplier effect yang kita harapkan dengan adanya industri besar itu, yang itu turun menetes kepada para pengusaha-pengusaha lokal. Nah, ini yang paling kita harapkan itu. Sehingga pengusaha lokal yang ada di Cilegon ini, itu bisa ikut menikmati keberadaan industri besar itu, dan ini bisa berdampak pada turunan-turunan industri yang lain. Industri UKM-UKM yang lain. Nah, kalau tadi diceritakan oleh Pak Ketua tadi, itu ada kendala, berarti tujuan investasi tingkat regional ini tidak tercapai. Jadi, hak masyarakat Cilegon menikmati multiplier effect itu tidak dirasakan. Itu pertama. Kedua, tadi kalau pun ada, tadi disebutkan, diduga ada persoalan-persoalan yang mengganggu pendapatan hasil daerah, itu juga kerugian yang kedua itu. Pendapatan hasil daerah Kota Cilegon ini memang stagnan, Pak. Di kisaran 600 miliar sampai 700 miliar. Itu sudah bentuk. Sementara potensi industri, bukan potensi industri, industri yang ada di Cilegon ini begitu banyak. Lalu dampaknya apa untuk PAD ini, kalau memang mekanisme tadi itu, multiplier effect itu tidak terpenuhi, tidak terpenuhi dan tidak berjalan, karena ada persoalan-persoalan teknis tadi itu, yang dibilang Pak Ketua tadi. Nah, jadi teori ekonomi makro di sini tidak berjalan. Yang seharusnya memang itu berjalan, industri tumbuh itu akan berdampak pada ekonomi regional itu tidak bisa optimal. Walaupun memang ada pengaruhnya sedikit, tapi tidak optimal. Karena tadi ada variable lain yang mempengaruhi hubungan mekanisme multiplier effect tadi itu. Nah, itu sangat memberi hati, kan, kalau menurut saya? Kalau misalnya tadi kan ada perusahaan baja nih misalnya, kemudian menyebabkan pengusaha lokal. Pengusaha lokalnya seperti apa, Pak? Yang untuk kaitannya dengan industri baja ini? Kita itu kan masih UKM-UKM ya, Pak. UKM-UKM ada yang menengah lah gitu ya, yang bisa di bidang konstruksi dan sebagainya, segera itu bisa diberdayakan untuk ikut serta di situ. Kemudian juga pasokan-pasokan yang memang itu bisa diambil dari lokal, kenapa harus diambil dari luar? Itu. Berarti kalau dari kajian ekonominya bisa jadi ketika PAD ini bisa saja meningkat dengan adanya industri yang... Seharusnya. Bisa, harusnya. Dengan adanya tadi itu, industri kecil, pengusaha-pengusaha lokal yang ikut serta di sana itu kan, dia berdampak juga pada pelaku ekonomi yang lain. Sehingga itu akan mendatangkan PAD yang lain. Kalau tadi perizinan tadi gimana, Pak? Apakah kemudian investor harusnya memang harus mengikuti peraturan yang ada di tempat investasinya gitu, Pak? Kalau perizinan pasti itu udah pasti lah, ada regulasinya kalau itu. Saya tidak masuk ke ranah itu. Yang saya amati adalah bahwa mekanisme tadi tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Lair efeknya tadi? Lair efek itu. Itu adalah hak dari warga Cilegon yang sudah mengorbankan udaranya, suasana kebisingannya gitu kan. Bakumutu airnya. Airnya segala macam. Itu kan sudah dikonfondal. Dampaknya apa? Pak Pak Masa Cilegon tadi itu. Baik kembali ya? Iya. Baik kembali. Ini saya nanti kalau tertentu atau ya dengan kegugatan ini pengen hasilnya baik lah untuk semua gitu. Untuk bangsa negara ya. Karena nanti ternyata hasilnya nggak sesuai apa yang diinginkan. Ya paling tidak ini ditangkep oleh pemerintah secara nasional. Dan saya yakin nanti kan Pak Prabowo dilantik sebentar lagi kan. Beliau punya jiwa nasionalisme yang kuat ya. Jadi apalagi menyangkut baja, itu kan semua tahu. Itu menyangkut industri pertahanan dan keaman negara. Ya jadi saya minta ada concern terhadap ini. Ya hanya mengevaluasi lah kerjasama GV yang sudah selama ini berjalan itu, itu ideal atau tidak. Dan dari sisi kepentingan negara ya, kepentingan bangsa negara. Kalau saya kira saya pribadi nggak ada pentingan apalah di situ ya. Jadi saya usaha juga nggak menarik di situ kan. Cuman saya melihat ini potensi yang sebegitu besar gitu kan. Yang sampaikan Pak Prof tadi. Bahwa perlu dimati secara regional juga kan ada implikasinya. Ternyata juga kan nggak ada. Boleh ditanya lah ke pengusaha daerah. Atau mungkin dilakukan survei lah. Ya supaya lebih akurat gitu kan. Jadi bagaimana dampak Krakato-Posko ya. Beda dengan Krakato Steel dulu lah. Krakato Steel dulu kan produksi cuma 2 juta ya. Tapi manfaatnya ya sedikit banyak kita akui adalah. Kontribusi terhadap perubahan tinggi, kontribusi terhadap lembaga pendidikan, masyarakat sekitar. Kalau sekarang ini ya maaf, maaf saya tidak berhati, tidak mensyukuri ya. Cuman tidak sebanding dengan pertama investasi patungan yang dilakukan oleh negara kita nih. Ya Bicara Krakato Steel kan bicara perusahaan negara ya. Maso iya sih, orang patungan 50-50 bukan dapat bagi untung, mendapat bagi rugi kan jadi lucu gitu kan. Jadi aneh gitu. Oke, dari sisi kepernihan nasional, kepentingan daerahnya apa? Ya itu tadi, orang sampai apa, pajak aja kan itu diduga dimanipulasi ya. Dan sampai sekarang mereka tidak mengklarifikasi itu. Ketika saya tanya, jawabannya kita tidak punya kapasitas untuk menjawab. Saya tanya lagi, kita undang lagi, tidak punya kapasitas untuk menjawab. Ya kan? Jadi, apa namanya, ada hal yang saya kira perlu diluruskan lah. Tujuannya hanya dua, Pak. Kita minta potensi ekonomi dan usaha serta bisnis yang ada di KP yang mendukung operasional produksi KP itu, itu dibagi secara proporsional. Nah kemudian yang kedua, kita minta, ya sudah kalau bisa maka Krakato Posko dapurnya saja lah. Dia bikin pabrik KS yang jualan. Supaya lihat sensi, merek gitu ya, apa segala macam itu KS. Jadi, KS masih ada nggak di Cilegon? Masih gitu kan gitu. Minimalkan mobilnya bawa angkutan ada mereknya Krakato Steel kan gitu ya. Walaupun untung tidak dari produksi, dari penjualan lah kan gitu tuh. Nah, kemudian ini harus kita jaga. Jangan sampai kemudian nanti lolos ya, investasi patungan, tapi untungnya ternyata sudah digondol orang duluan puluhan tahun kan. Kita kecolongan. Nah, saya hanya minta itu saja ya, KPK, BPK, BPKP. Kalau bisa sama-sama awasin deh gitu ya, ini gitu. Supaya apa? Supaya manfaat investasi itu dirasakan oleh bangsa dan negara kita gitu ya. Berarti, keugatan itu isinya apa? Keugatan kepada KPK itu? Iya, keugatan perbalasan hukum, Pak. Kalau KPK kita minta supaya, ini periksa loh, celah aturannya di sini nih. Emang kalau mengacu kepada undang-undang BUMN, itu kan harta kekayaan negara yang dipisahkan, ya. Tapi kalau keuangan negara, ya, KPK sebetulnya BPK, BPKP punya keunangan dalam kompetensinya untuk melakukan. Iya, karena keugatan negara, kalau ada saham negara kok di situ, ada perusahaan negara kok gitu. Masa mau ditonton aja, kalau begitu nanti semua patungan-patungan juga begitu nanti, ini kan presiden buruk buat ke depan gitu. Iya, itu sih. Ya, terima kasih banyak Pak Ariya. Iya, sama-sama. Iya, satu lagi, jadi kalau bisa tujuan kita yang utama adalah bagaimana agar Krakatapasko-Posko itu dinasionalisasikan. Inalum bisa kan? Freeport bisa kan? Kenapa industri baja strategis nggak bisa? Sahamnya kan? Iya, sahamnya. Itu yang benar itu, sahamnya benarnya 50-50 itu. Jangan-jangan 50 mereka angka doang itu kan? Hitung lagi dari awal, berapa semuanya kan gitu tuh. Supaya fair, supaya bangsa kita jangan dirugikan lah gitu tuh. Siap, semoga berjalan langgar semuanya. Iya, Encik, makasih Pak. Maaf, Incik. Oke, iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bersama ketua umum ketua PBK Korea, Pak Yudha Iqin, dan juga grup besar PBU Jinta, Prof. Fauzi Samusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!